Terima kasih. Kemudian untuk dua orang wanita ini, mereka adalah pengguna. Karena pengguna ini kita lakukan rehabilitasi, yaitu melalui prosedur TAT. Jadi gini, menurunnya suatu pola dibandingkan dengan tahun lalu, pertama adanya kesadaran dari masyarakat, adanya tingkat kesadaran. Yang kedua, dengan masifnya kepolisian untuk melakukan pengungkapan, penindakan. Yang ketiga, semakin gencarnya kolaborasi antara penyidik BNN untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Jadi inilah merupakan trigger. Dengan tingginya patroli, tingginya edukasi masyarakat, ini memberikan ruang semakin sempit. Nah kita melihat, beberapa waktu lalu, dengan kondisi masih pandemi COVID, semua aktivitas ini kan terbatas, sehingga lebih banyak aktivitas berada di rumah. Nah ini yang mempersulit juga untuk kita melakukan pemantauan. Kita juga melakukan edukasi, informasi terbatas, hanya bisa melalui media sosial, flyer, dan lain-lain. Satu lagi, untuk para tersangka ini apakah semuanya berkomplotan atau beda-beda komplotan? Dari tersangka yang di depan ini, ini berbeda-beda ya. Berbeda-beda jaringan, juga berbeda-beda tidak ada yang saling kenal juga. Terima kasih. Terima kasih.